Intro Semarak Natal tahun ini tak seperti Semarak Natal pada tahun-tahun sebelumnya bagi pengacara senior O.C. Kaligis. Fonis lima setengah tahun penjara membuatnya harus merayakan Natal 2015 di Hotel Prodeo. Natal pertama sepanjang karir pria bernama lengkap Otto Kornelis Kaligis ini. Tentu di penjelang Natal, kalau saya dengar lagu-lagu Natal, saya gembira. Karena kelahiran Tuhan Yesus sama dengan mula penyelamatan kita. Sedih karena nggak bisa bersama-sama keluarga. Tapi saya kira itu manusiawi sekali. Meskipun harus merayakan Natal tanpa kehangatan keluarga bersama, O.C. mengaku mendapat dukungan penuh dari keluarga besar dan anak-anaknya. Oleh majelis hakim, O.C. Kaligis difonis bersalah karena terbukti menyuap hakim dan panitera pengadilan Tata Usaha Negara Medan melalui anak buahnya M. Yagari Bastara Guntur pada pertengahan Juli 2015. Tak terima dengan putusan tersebut, O.C. berniat mengajukan banding. Terima kasih.